Golok maut jelit 27. Golok maut menunjukkan kehebatannya. Dalam keadaan terdesak dan bergulingan seperti itu lalu tiba-tiba diserang seorang musuh yang licik tiba-tiba pemuda ini bergerak luar biasa cepatnya. Golok di tangannya itu melejit dua kali dan terdengarlah pekekan ngeri ketika prajurit yang menyerang itu dibabat senjatanya. Dan ketika sinar putih itu masih menyambar dari kiri ke kanan tiba-tiba prajurit itu sudah roboh terjengkang karena pinggangnya putus dibabat golok maut. Keras. Pemandangan ini mendirikan bulu Roma. Golok maut dalam keadaan seperti itu pun ternyata masih dapat membunuh. Orang yang menyerangnya kebetulan orang biasa dan tentu saja prajurit itu mencari penyakit. Si kedok hitam sudah membentak dan memperingatkan prajurit itu terlambat dan prajurit yang mau mencari nama ini justru menjadi korban. Tewas dengan keadaan begitu mengerikan. Dan ketika golok maut meloncat bangun dan semua metel terbelalak ngeri memandang pemuda ini maka kedok hitam berkelebat dan mengutuk musuhnya itu, memaki dan mengumpat takeruan dari Trisula di tangannya bergerak maju mundur bagai patukan Raja Wali, ditangkis dan dikelit tapi tangan kiri menyambar. Dan ketika Kim Kong Chiang atau pukulan sinar mas mengganggu dan mendesak golok maut maka golok maut keteter dan lagi-lagi terdesak, terhuyung dan mengelak sana sini karena beradu pukulan sangat berbahaya baginya. Dia ingin mengadu senjata karena itulah kelebihannya. Dengan golok penghisap darah dia akan mampu meraih kemenangan. Tapi ketika lawan tak pernah mengadu senjata dan selalu ingin mengadu tenaga maka golok maut yang sudah lemas ini semakin lemas keadaannya, terkuras dan 4-5 kali pukulan lawan tak dapat dielak, terhuyung. Namun golok di tangannya itu masih mampu membuat lawan berhati-hati. Golok itu memang luar biasa karena setiap sentuhan berarti maut, siapapun tahu ini dan kedok hitam itu tak berani mendekat. Dan ketika dia selalu mengganggu dengan pukulan-pukulan Kim Kong Chiangnya sementara golok maut terhuyung dan berkali-kali terdorong mundur akhirnya satu pukulan telak mengenai tengkuk pemuda ini. Des! Golok maut terpelanting. Sejenak pemuda itu mengeluh dan merasa matanya gelap. Dalam keadaan seperti itu pun ia tak lupa memutar golok melindungi diri, bangkit terhuyung dan menghadapi lawan yang kembali mengejarnya. Dan ketika sebuah pukulan kembali mendarat dan golok maut terjengkang maka prajurit bersorak dan minta agar pemuda itu segera dibunuh. Habisi dia. Rampas golok mautnya itu. Si kedok hitam bersinar-sinar. Sesungguhnya dia merasa gemas dan marah juga melihat kehebatan lawannya ini. Golok maut dapat bertahan padahal sesungguhnya luka-luka, terhuyung dan jelas kehabisan tenaga tapi entah semangat dari mana membuat lawannya itu tangguh benar. Kalau orang lain, tentu sejak tadi roboh dan tak dapat melawan lagi. Tapi golok maut ini memang luar biasa. Dihantam dan didesak dengan pukulan-pukulan Kim Kong Chi yang masih juga dia dapat bertahan, tubuhnya kuat benar meskipun sudah tebanting berkali-kali. Tanda Sin Kang di tubuh lawannya ini memang luar biasa dan melindungi tuannya dengan baik. Tapi karena golok maut mulai kehabisan tenaga dan hanya berkat-tekat serta semangatnya yang membaca saja yang membuat dia mampu menerima segala macam pukulan maka si kedok hitam mulai mengincar golok di tangan lawannya itu, mendengar teriakan dan sorakan para perwira yang juga mengharapkan senjata di tangan si golok maut dirampas. Agaknya hanya dengan dirampasnya senjata itu saja lawan yang tangguh ini dapat direbohkan. Kedok hitam mulai mengincar senjata itu dan pukulan-pukulan Kim Kong Chi yangnya kini mulai licik diarahkan ke berbagai tubuh pemuda itu, atas bawah dan kiri kanan. Dan ketika lawan Bing Ege menghadapi pukulan-pukulan Kim Kong Chi yangnya sementara Trisula di tangan tecap menusuk atau menikam. Kebagian-bagian yang berbahaya akhirnya satu saat Trisula itu menyambar mata. Kret. Golok maut lambat mengelak. Keningnya tergores dan tampak benar betapa pemuda ini sudah kehabisan tenaga. Gerakannya lemah dan golok maut mulai batuk-batuk. Tak ada yang tahu betapa diam-diam dada pemuda ini serasa terbakar. Racun di tubuh sudah mulai mendekati jantung dan pengerahan tenaga berlebih-lebihan membuat golok maut menerima akibat buruk. Racun yang naik ke atas semakin cepat bergerak, mukanya sudah kehitaman dan orang mengira itulah akibat kemarahan yang sangat. Tak tahu bahwa sebenarnya si golok maut ini menghadapi serangan luar dalam. Dari luar oleh serangan dan pukulan-pukulan si kedok hitam itu sedang dari dalam oleh serangan racun yang semakin ganas. Pemuda ini terhuyung-huyung karena dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Maka ketika Trisula menusuk metu dan gerakannya lamban dalam berkelit maka keningnya terluka dan saat itu pukulan kiri lawan menghantam dadanya dikelit tapi juga kalah cepat dan dia terbanting. Dan ketika golok maut merintih dan pandangan matanya gelap tiba-tiba lawan tertawa bergelak dan menusuk perutnya dengan satu ayunan tubuh seperti lompatan seekor harimau jalang. Haha, sekarang kau roboh, sinhaw aku akan dapat tenang menikmati tidur dan makanku sepanjang hari. Golok maut nanar. Dalam keadaan seperti itu dia sudah tak mampu berbuat banyak. Pandang matanya gelap dan berkunang-kunang. Tapi begitu lawan menubruk dirinya dan menikam dari atas ke bawah tiba-tiba dia. Menggerakkan goloknya tapi celaka sekali lawan menjentikan sesuatu dan siku kanannya tiba-tiba kesemutan. Tak ada orang tahu bahwa saat itu dengan licik kedok hitam melepas sebuah keriklah hitam, tepat menotok jalan darah di siku lawannya dan tertegunlah golok maut oleh kecurangan ini. Tapi karena lawan sudah bergerak dan golok tak dapat diangkat tiba-tiba Trisula itu bergerak ke bawah dan senjata di tangannya dicongkel. Lepas. Golok maut terkejut. Saat itu dia sudah berubah mukanya karena siku yang terkena totokan keriklah hitam tak dapat digerakkan. Sebenarnya, kalau saja sinkangnya masih kuat tak mungkin lawan dapat melumpuhkan dirinya. Tapi saat itu lain, dia kehabisan tenaga dan racun yang menaik ke atas juga bergerak semakin cepat. Apa yang seharusnya tak terjadi tahu-tahu terjadi. Dan ketika golok maut mengeluh dan tertikam pundaknya maka golok penghisap darah mencelat dari tangannya disontek Trisula si kedok hitam, terbang dan meluncur di tangan laki-laki itu dan kedok hitam tertawa bergerak. Semua orang melihat betapa golok yang ampuh itu telah berpindah tangan, kedok hitam telah menangkapnya dan golok maut terhuyung menerima sebuah tendangan. Dan ketika para jurid bersorak karena itu sebuah kemenangan bagi si kedok hitam maka laki-laki ini melompat dan membabat si golok maut dengan golok penghisap darah itu. Haha, sekarang kau mampus, Sinhao. Inilah saat ajalmu dan terima kemenanganku. Golok maut terbelalak. Dia tak bersenjata lagi dan kini lawan berkelebat dengan senjata miliknya itu. Golok penghisap darah berkelebat menyilaukan matu dan golok maut berkelit. Namun karena tubuhnya lemah dan tenaganya habis maka golok masih menyambar juga dan daging pundaknya sompal. Krat. Pasukan bersorak gemuruh. Golok maut terbanting dan mengeluh kesakitan, disambar lagi dan terbabatlah bahu sebelahnya oleh sambaran golok yang amat cepat. Dan ketika dia terguling sementara darah mengucur dan pasukan bersorak-sorai maka tiga-empat kali golok berkelebatan lagi, menyambar dan memapas tubuh pemuda ini dan berturut-turut pinggang dan paha golok maut terkuak lebar. Golok penghisap darah itu menikmati tubuh tuannya sendiri dan gemuruhlah pasukan oleh pemandangan ini. Mereka melihat si golok maut yang amat ditakuti itu kini mandi darah, jatuh bangun dan akhirnya satu babatan membuat lengan pemuda itu buntung. Dan ketika si kedok hitam terbahak gembira sementara mindera dan sudra terbelalak ngeri oleh pemandangan itu maka golok menyambar kaki dan putuslah kedua kaki si golok maut. Krak-krak. Golok maut roboh mandi darah. Akhirnya pemuda yang kehilangan kaki dan sebelah lengannya itu terguling tanpa dapat melawan lagi. Darah bergelimang menerima tubuhnya yang terbanting tak berujud lagi. Tokoh yang gagah ini tiba-tiba saja sudah menjadi pendek dan buntung. Entah hidup atau mati. Dan ketika tubuh yang mandi darah itu ditendang si kedok hitam maka akhirnya laki-laki ini terbahak-bahak mempermainkan lawan. Tubuh si golok maut dibuat seperti bola, ditendang dan berdebuk lagi di sana untuk ditendang lagi, begitu berturut-turut. Para prajurit mula-mula tersentak oleh kejadian ini. Tubuh yang sudah tidak berdaya itu ternyata masih mendapat siksaan demikian kejam karena berulang kali ditendang dan ditendang, berdebuk dan akhirnya kedok hitam membabat buntung lagi lengan yang tinggal sebelah dari si golok maut itu. Perbuatan ini membuat jantung semua orang berdetak. Betapapun, orang menjadi terguncang oleh perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Golok maut yang rupanya sudah tewas masih juga dibantai dengan kera begitu keji. Sungguh si kedok hitam bukan manusia yang berperasaan. Tapi ketika laki-laki itu membentak agar pasukan bersorak dan memuji perbuatannya akhirnya ribuan orang itu terkejut dan bersorak juga, mula-mula masih tertegun oleh perbuatan yang dinilai biadab ini. Maklumlah, si golok maut sudah tinggal sepotong daging gundukan besar. Betapapun kejamnya tokoh bercaping itu tapi perbuatan si kedok hitam ini dianggap lebih kejam lagi. Dan ketika laki-laki itu menendang tubuh si golok maut yang mencelat ke jurang maka muncullah bentakan mengejutkan yang suaranya menggelegar menghantam dinding tebing. Kedok hitam, hentikan perbuatanmu. Sesosok bayangan putih berkelebat. Para prajurit yang tadi bersorak tiba-tiba berhenti, kaget dan yang dekat dengan suara bentakan itu terpelanting roboh oleh getaran suara yang demikian dasyat. Suara atau bentakan itu seperti dentuman gunung berapi yang sedang murka, atau teriakan seratus ekor gajah yang membuat tanah yang mereka pijak berderak. Mindra dan temannya sendiri terpeleset dan jatuh dengan kaget. Bukan main dasyatnya bentakan itu. Dan ketika bayangan putih ini berkelebat dan tahu-tahu sudah di depan si kedok hitam maka banyak orang tertegun pucat karena itulah Bengtan, pemuda yang sudah diketahui sebagai orang kepercayaan kaisar. Kau keji. Kau tak berjantung Bengtan mengulangi bentakannya yang dasyat. Kau tak berperi kemanusiaan dan jahat sekali, kedok hitam. Kau membunuh orang yang sebenarnya sudah tidak berdaya. Kau pengecut, licik. Kau melanggar perintah kaisar. Kedok hitam, yang terkejut dan juga kaget oleh munculnya pemuda ini tampak mengerutkan kening dan mundur setindak. Dia rupanya tak menyangka pemuda ini akan datang di lembah iblis, di saat dia menghajar golok maut dan menghukum lawannya dengan keji. Memang apa yang dialakukan tadi adalah sebagai pelampiasan dendam yang membakar hatinya. Orang tak tahu kenapa laki-laki ini mampu melakukan kekejaman yang jauh melebih kekejaman golok maut sendiri. Selama hidupnya, golok maut belum pernah mencincang musuh yang sudah menjadi mayat. Si kedok hitam ini dinilai kelewatan dan Bengtan kini menghadapinya, mementah dan muka pemuda itu merah padam penuh rasa marah yang besar. Tapi ketika kedok hitam rupanya sudah berhasil menguasai dirinya lagi dan laki-laki itu tertawa mengejek. Maka kedok hitam, tokoh misterius yang hanya dikenal sebagai orang kepercayaan Coa Ongya itu mendengus. Bengtan, kau mau apa marah-marah di sini? Kau mau membela golok maut yang membunuh-bunuhi orang seenaknya itu? Kau tancang. Kau mendahului perintah Kaisar. Sri Baginda tak menghendaki golok maut dibunuh. Kita hanya dimintanya menangkap karena aku ingin menghukum si golok maut dengan hukum negara, bukan hukum perorangan. Hektometer, kau tahu apa tentang hukum negara dan perorangan? Golok maut ini jelas manusia yang berbahaya, Bengtan. Dan dia telah membunuh ratusan orang kita. Lihat mayat-mayat yang bergelimpangan itu, lihat dan ingat mayat-mayat yang roboh terkapar di istana beberapa waktu yang lalu pula. Apakah hukuman ini tidak cukup untuknya? Apakah kau hendak membantu dan membela orang yang telah dianggap pemberontak dan pengacau istana? Baik, kalau begitu ku tanya kau. Apakah kau melakukan semuanya ini sudah atas petunjuk Sri Baginda? Apakah kau membawa pasukan sebanyak ini sudah atas persetujuan Sri Baginda? Dan kau, hibengtan tiba-tiba membentak seorang panglima tinggi tegap bermuka merah. Kau pergi meninggalkan istana tanpa izin Kaisar, GW Ego Ansuwe. Kau membawa pasukan sedemikian banyak hanya atas suruhan Choa Ongnya. Kau tidak bertanya kepada Kaisar dan berbuat melanggar hukum. Kau tak hormat pada junjunganmu. Kau perwira keparat. Sri Baginda menghendaki aku menangkapmu dan menyuruh pulang semua orang di sini, dan menangkap si kedok hitam ini. Apa kedok hitam terkejut? Marah. Kau bicara apa? Bocah? Menangkap dan membawa aku? Haha, kau melantur. Dan GW Ego Ansuwe tak bersalah. Dia telah mendapat izin dan mandat penuh dari Sri Baginda Kaisar inilah buktinya kedok hitam mengebut sebuah bendera, ditariknya keluar dari saku baju dan GW Ego Ansuwe mengangguk-angguk. Dia tadinya pucat tapi kini berseri-seri melihat bendera itu itulah tanda dari Kaisar bahwa dia telah mendapat persetujuan. Tapi ketika Bengtan mementak marah dan mengebutkan sebuah benderanya pula maka di situ terdapat dua buah bendera bergambar naga, bendera atau tanda dari Kaisar bahwa pemegangnya adalah orang yang mendapat titah langsung. Kau penipu. Kau mencuri sembarangan. Akulah yang menerima bendera ini dan bendera di tanganmu adalah palsu Bengtan marah besar, menunjukkan benderanya pada semua orang dan semua orang terbelalak. Di tangan dua orang itu sama-sama terdapat sebuah bendera kuning yang di tengahnya terdapat gambar seekor naga dalam sulaman benang emas. Mereka yang ada di depan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut karena pembawa bendera sama halnya Kaisar sendiri yang sedang diwakili. Dan ketika kedok hitam tampak terkejut dan membelalakan matanya tiba-tiba orang ini tertawa aneh dan berseru. Bocah, kaulah yang membawa bendera palsu. Tak mungkin Sri Baginda mengutus dua orang yang sama untuk sebuah urusan yang sama. Heh, aku tak percaya. Sebaiknya setiap orang boleh memeriksa bendera kita siapa yang asli dan palsu. Tunjukkan benderamu itu pada Gwe Goanswe dan biarku berikan pula benderaku ini pada Gwe Goanswe. Wutsi kedok hitam melempar benderanya pada panglima bermuka merah itu, ditangkap dan Gwe Goanswe mengangguk-angguk. Dia melihat bahwa ini adalah benar, menggapai dan beberapa perwira pembantunya juga mendekat dan siap memeriksa bendera itu, siapa yang benar dan salah. Dan ketika Bengtan dengan marah, juga melempar benderanya dan menyuruh orang-orang itu memeriksa maka dengan cermat setelah mencium bendera dan menjatuhkan sebelah kaki sebagai tanda hormat Gwe Goanswe dan kawan-kawan memeriksa. Tapi apa yang mereka katakan? Justeru bendera di tangan si kedok hitam itulah yang seadanya. Maaf, Jus Yau Hiyap, pendekar muda Ju, barangkali salah ambil. Bendera ini memang asli tapi tidak sah. Bendera di tangan si kedok hitam inilah yang seadanya. Apa Bengtan berkelebat, menyambar dua bendera itu? Kalian bilang benderaku palsu. Kalian menganggap aku mencuri bendera dan kini menakut-nakuti kalian dengan nama kasar? Keparat, jaga mulutmu, Gwe Goanswe. Aku mendapatkan ini langsung dari Seri Baginda sendiri. Haha, tak perlu marah-marah si kedok hitam berseru. Kalau Gwe Goanswe bohong biarlah yang lain ikut memeriksa, anak muda. Jangan-jangan kau menyangka Gwe Goanswe ini komplotanku. Tapi aku membawa bendera asli. Aku tidak bohong ha, asli boleh jadi asli. Tapi asli yang tidak sah juga. Terdapat. Tanya Gwe Goanswe apa perbedaan itu? Bengtan marah, tahu-tahu sudah mencengkerampang lima muka merah ini. Goanswe, jangan sampai ku katakan bahwa karena rasa takutmu terhadap si kedok hitam maka kau menjadi anteknya. Nah, katakan padaku apa perbedaan dua bendera itu? Berikan buktinya. Gwe Goanswe menggigil, pucat pasi. Siaw Hiap, harap lepaskan tanganmu. Aku tak dapat bicara kalau kau cekik. Bengtan gemas, melepaskan cengkeramannya dan mendorong mundur panglima itu. Katakan. Panglima ini gemetar. Dua bendera ini sama-sama asli, katanya. Tapi, tapi milik Siaw Hiap tidak sah. Kenapa begitu? Sebab, sebab milik Siaw Hiap tidak ada cap atau tanda tangan seribah ginda. He, benar, Siaw Hiap. Lihatlah dan panglima itu yang ketakutan menunjukkan perbedaannya lalu memperlihatkan pada Bengtan apa yang dimaksud. Benar saja bahwa bendera yang dimiliki si kedok hitam ada tanda atau cap kaisar sementara yang dimiliki pemuda ini tidak ada. Bendera itu memang betul dari kaisar tapi barangkali kaisar lupa memberikan capnya, padahal cap itu akan merupakan bukti kuat bahwa pemegangnya adalah orang yang benar-benar mewakili kaisar. Bendera di tangan Bengtan ternyata apsah, tak dapat diakui. Dan karena bendera si kedok hitam memang mempunyai cap atau tanda itu maka justru bendera si kedok hitam inilah yang benar-benar seadanya. Bengtan tertegun. Haha, bagaimana, bocah? Kau sekarang tahu. Bengtan merah padam. Tiba-tiba dia teringat ketika kaisar memberikan bendera itu. Jelas diingatnya bahwa bendera itu benar-benar diterimanya dari kaisar, bukan barang curian. Dan kaisar, kenapa tidak memberikan tanda capnya? Lupa? Ah, tak mungkin. Ada sesuatu yang rupanya memang disengaja dan Bengtan bersinar-sinar matanya. Aneh bahwa kedok hitam yang belum banyak dikenal ini tiba-tiba saja mendapat kepercayaan begitu besar. Padahal dia, yang jelas dan terang sebagai pembantu kaisar, yang terpercaya tiba-tiba saja mendapatkan kekuasaan yang tidak sempurna adanya. Ada apakah ini? Permainan di balik tangan? Bengtan tiba-tiba membalik, naik hitam. Kedok hitam, kau mencurigakan. Katakan padaku bagaimana kau bisa mendapatkan bendera ini. Atau aku akan membekukmu dan terpaksa membawamu kepada Seri Baginda untuk kumintai tanggung jawab. Kedok hitam terkejut. Kau gila? Kau mau memberontak? Jangan gunakan dalih itu di sini, kedok hitam. Aku selamanya membantu Seri Baginda dan tak pernah melanggar perintahnya. Katakan padaku dari mana kau dapatkan bendera itu atau aku terpaksa menangkapmu. Aku mendapatkannya dari Coa Ongya di mana? Di kota raja, tentu saja. Kapan? Kedok hitam tertegun. Dua hari yang lalu, suaranya agak keragu-ragu. Bohong Bengtan membentak. Dua hari yang lalu Coa Ongya tak ada di kota raja, kedok hitam. Kau jelas berdusa dan menipu. Kau menyerahlah atau buka kedokmu dan perlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Bengtan kedok hitam tiba-tiba menghardik. Tutup mulutmu dan jangan lancang. Aku tak dapat memenuhi permintaanmu yang bersifat paksa. Kalau kau mau menangkap aku justru keliru. Akulah yang akan menangkapmu dan membawamu pada Seri Baginda bagaimana kau bisa mendapatkan bendera itu. Kau tentu mencurinya. Ketarat. Kau rupanya menyembunyikan rahasia dan tak berani membuka kedokmu. Biarlah ku lihat siapa kau dan mari bertanding untuk melihat siapa yang licik dan Bengtan yang bergerak luar biasa cepat menyerang. Lawannya tiba-tiba telah melakukan pukulan jarak jauh menghantam laki-laki ini, melepas peklui chiang atau tangan kilat dan kedok hitam terkejut. Dan ketika dia mengelak namun Bengtan terus memburu dan mengejarnya tiba-tiba apa boleh buat dia menangkis dan mengerahkan kim kong chiangnya. Duh. Kedok hitam terpental. Dasyat dan marah tapi juga kaget Bengtan sudah menyerangnya bertubi-tubi. Bengtan kaget karena tentu saja dia mengenal ilmu pukulan itu. Kim kong chiang adalah ilmu yang dipunyai golok maut. Bagaimana bisa dimiliki si kedok hitam? Maka ketika Bengtan berteriak keras dan sudah melepas pukulan sambil berkelebatan menyambar-nyambar maka kedok hitam tak dapat membalas kecuali harus menangkis saja, 3-4 kali dan selalu dia terpental. Nyata bahwa Sinkang yang dimiliki pemuda baju putih itu lebih kuat daripada dirinya sendiri dan tentu saja kedok hitam terkejut. Dia juga marah dan memaki-maki pemuda ini agar menghentikan pukulannya, atau tidak akan mengerahkan semua orang yang ada di situ untuk menyerang dan membunuh pemuda ini, kalau Bengtan tak mau mendengar kata-katanya. Tapi ketika Bengtan malah mempercepat serangannya dan pemuda itu sudah lenyap bagai burung Raja Wali yang berterbangan di sekeliling lawan maka kedok hitam tak dapat berbuat banyak kecuali menangkis terus. Duk-duk! Kedok hitam menjadi gusar. Bengtan benar-benar tak mau menghentikan serangannya dan kini pukulan-pukulan pemuda itu bahkan mencecar kian cepat. Pek, Klui Chiang atau pukulan kilat menyambar naik turun bagai petir bersahut-sahutan. Kemarahan Bengtan tak dapat diredam lagi. Dan ketika kedok hitam harus menangkis sana-sini sementara dia terus terhuyung dan terdorong mundur akhirnya laki-laki ini berteriak agar GW Ego Answe dan pasukannya maju membantu. Jangan nomblong saja. Maju dan serang pemuda ini dan menoleh serta mengolak sebuah serangan lain si kedok hitam melotot pada Mindra, berseru, kau. Kenapa bengong dan terlongong saja di situ, Mindra? Hayo serang dan bantu aku atau kalianku hajar dan jangan tanya dosa. Mindra dan temannya terkejut. Mereka memang bengong dan terlongong memandang pertempuran itu. Sudah tahu kelihayan Bengtan dan mereka merasa jerih. Bagaimana mereka berani maju kalau sebenarnya bukan tandingan pemuda ini? Maka begitu mendengar bentakan si kedok hitam dan mereka juga sudah merasakan kelihayan laki-laki ini maka Mindra dan Sudra bingung karena baik bengtan maupun kedok hitam sama-sama mereka takuti, sama-sama lihai dan mereka bukan lawannya. Dan ketika di sana Gwe Ego Answe juga tampak ragu dan maju mundur maka bengtan mementak pada mereka. Siapa berani maju dia akan ku hajar. Jangan macam-macam, mundur dan biarkan aku menyelesaikan masalahku dengan lawanku ini. Keparat kedok hitam marah. Kau harus menghentikan seranganmu, bengtan, kalau kau menghendaki orang-orang itu tak menyerangmu. Berhenti, dan jangan seperti setan kelaparan. Aku akan berhenti kalau kau memperlihatkan dirimu buka dan buang kedokmu. Kau menpaksa. Keparat, ku bunuh kau, bengtan. Jangan kira aku takut, sink dan kolok penghisap darah yang dicabut serta dipergunakan laki-laki ini mendadak berkelebat dan menyambar tangan bengtan, memapak dan menerima pukulan pemuda itu dan terkejutlah bengtan karena lawan sudah mempergunakan senjata. Kalau senjata itu senjata biasa tentu dia tak akan takut, dengan sintangnya sanggup menerima dan menghancurkan lawan. Tapi karena yang dipegang kedok hitam adalah golok maut dan golok penghisap darah itu bukanlah golok sembarang. Golok terpaksa bengtan menarik serangannya dan lawan kini tiba-tiba membalas, mengejar dan menusuknya cepat dengan jurus-jurus Giam Tzu Hoat. Silat golok maut diperlihatkan dan bengtan kaget untuk kedua kali. Tadi Kim Kong Chiang dan sekarang Giam Tzu Hoat. Bukan men, si kedok hitam ini sungguh misterius. Dan ketika bengtan mengelak namun golok mengejar dan mengikuti larinya tiba-tiba rambutnya terbabat dan ikat kepala pemuda ini putus. Berat, bengtan membelalakan mata. Rambutnya berhamburan dan segumpali yang terbabat itu sudah dibabat lawannya lagi hingga menjadi potongan kecil-kecil. Kedok hitam tertawa bergelak dan kini lawannya itu tiba-tiba didesaknya. Bengtan harus banyak menghindar karena tak mungkin dia menangkis golok seampuh itu. Dan ketika dia terus terdesak dan lawan mainkan goloknya demikian ganas. Dan beringas akhirnya apa boleh buat bengtan mencabut pedang mataharinya dan secepat kilat menangkis golok penghisap darah yang menusuk ulu hatinya. Kerang. Golok terpental. Nyata dari adu tenaga ini bahwa dalam hal sinkang bengtan memang lebih kuat. Golok bertemu pedang dan pek jit kiam atau pedang di tangan pemuda itu mampu menolak senjata lawan. Pedang matahari menerbitkan sinar yang putih terang ketika bertemu dengan golok penghisap darah, yang tiba-tiba mengeluarkan sinar kemerahan yang mengejutkan mata. Namun karena sinkang si kedok hitam kalah kuat dan golok terpental maka bengtan mengeram dan kini berhasil memperbaiki dirinya, menyerang dan membalas lawannya itu. Jangan tak kabur. Aku pun mempunyai senjata andalanku, kedok hitam. Dan pedang ini adalah milikku sendiri, bukan seperti golok emaut yang kau rampas dari tangan pemiliknya. Kedok hitam menyumpah serapah. Akhirnya pertandingan berjalan kembali dan pedang maupun golok bertemu berulang-ulang. Suara krang-kring-krang-kring memekakkan telinga dan cahaya atau sinar putih dan merah berbaur menjadi satu, kian lama kian tebal dan akhirnya dua orang yang sedang bertanding ini tak dapat diketahui bayangannya lagi. Masing-masing lenyap dan terbungkus dua sinar itu, hal yang membuat GW Ego Answe dan lain-lain tentu saja tak dapat membantu. Dan ketika kedok hitam mengumpat caci sementara golok di tangan laki-laki itu rupanya sering terpental dan kalah kuat. Maka sedikit tetapi pasti pemuda baju putih ini kembali mendesak lawan, membuat lawan gusar dan marah. Bukan kepalang dan kembali berteriak agar orang-orang di sekitarnya maju membantu. GW Ego Answe diumpat habis-habisan namun dengan bingung Panglima itu berkata bahwa dia tak dapat menyerang. Dia tak tahu mana bayangan Bengtan dan mana bayangan si kedok hitam, yang lain mengangguk dan mengiakan pendapat yang sama. Dan karena hal itu dapat diterima laki-laki ini sementara Pek Jip Kiam terus mendesak dan menekan golok penghisap darah akhirnya kepada Minra dan dua temannya laki-laki itu melengking. Hi, kau! Masa kalian juga tak dapat membedakan kami, Minra? Bukankah kalian berkepandayan tinggi dan tidak goblok seperti GW Ego Answe dan lain-lainnya itu? Maju, atau kalian bakal menerima hukuman dariku? Minra terbelalak. Memang dibanding GW Ego Answe dan pasukannya tentu saja mereka sebagai orang-orang yang berkepandayan tinggi dapat membedakan mana bayangan Bengtan dan mana bayangan si kedok hitam. Meskipun buram namun orang seperti kakek Lihaai ini dapat melihat jelas. Di antara gulungan cahaya dua senjata itu Minra masih dapat membedakan mana Bengtan mana kedok hitam, karena dua orang ini mengenakan pakaian yang berbeda pula. Bengtan dengan baju putihnya yang bersih sementara lawan dengan kedok hitamnya yang menutupi muka. Minra dan kawan-kawannya dapat mengikuti jalannya pertandingan, meskipun meti mereka lama-lama berkunang juga karena Bengtan akhirnya menambah kecepatan hingga tubuhnya menyambar-nyambar bagai seekor naga menari, atau burung beterbangan yang luar biasa cepatnya. Dan ketika kedok hitam mulai mengancam mereka bahwa mereka akan mendapat hukuman kalau tidak cepat membantu akhirnya Minra menggigit bibir dan saling pandang dengan temannya. Bagaimana? Kita maju? Tak ada lain jalan. Kedok hitam jauh lebih ganas daripada pemuda itu. Sebaiknya kita turuti permintaannya dan biarlah kita dihajar Bengtan. Benar, yalu si kakek tinggi besar juga mengangguk. Dihajar pemuda ini masih mending daripada dihajar si kedok hitam, Minra. Lebih baik kita maju dan turuti permintaannya. Kalau begitu marilah, Mut dan Minra yang sudah menggerakkan nenggalanya menusuk ke depan tiba-tiba membentak dan berseru keras menyerang Bengtan, disusul dua temannya yang lain dan berturut-turut sudra meledakan cambuknya sementara kakek tinggi besar ya lucang mencabut rodanya, menderu dan sudah menghantam dasyat pemuda baju putih ini. Dan ketika Bengtan mengelak dan tentu saja marah maka pemuda itu menghardik orang-orang ini. Jangan mengeroyok, atau aku akan menghajar kalian. Haha, pilih saja, Minra. Dihajar bocah ini atau menerima hukuman dariku. Kalau kalian baik-baik, tentu akan terus menyerang dan membantu aku. Tapi kalau kalian berbalik sikap, HMM, contoh si golok maut itu akan menimpa diri kalian. Minra jelas lebih ngeri kepada si kedok hitam ini. Lawan telah mengancam dan mereka tak berani main-main. Ancaman kedok hitam itu jauh lebih menyeramkan daripada Bengtan. Pemuda ini lebih lembut dan lunak menghadapi lawan, tidak seperti si kedok hitam yang sadis. Dan kejam itu. Maka ketika mereka bergerak dan menyerang Bengtan, tak peduli bentakan pemuda itu maka kedok hitam terbahak mengejek lawannya. Haha, mereka lebih takut kepadaku, Bengtan, tak takut kepadamu. Bagus, itu benar dan aku akan merobohkanmu. Bengtan marah. Dikeroyok dan diserang empat orang lawannya tiba-tiba pemuda itu melengking memutar pedangnya. Pejit kiam menyambar dan berubah menjadi kilatan cahaya putih ketika bergerak dari kiri ke kanan. Lalu ketika pedang itu melejit ke atas dan dari atas menukik turun ke bawah maka nenggala dan cambuk serta roda di tangan Minra dan kawan-kawannya terbabat putus. Krik-krik ringgak. Minra dan kawan-kawan berteriak keras. Mereka kaget karena Bengtan tiba-tiba bersikap keras, mengeluarkan semua kelihayanya dan tapi dengan cepat serta luar biasa pemuda itu menyambut senjata mereka. Tidak tanggung-tanggung, tiga senjata sekaligus dan mereka tak sempat menarik atau menghindari babatan pedang itu. Pejit kiam bergerak dengan jurus yang indah dan amat luar biasa dan tau-tau roda serta nenggala dan juga cambuk putus desambar, makelumlah, pejit kiam setingkat dengan golok maut karena kedua senjata itu sama-sama senjata ampuh. Ketajamannya berimbang dan selama ini tak ada senjata yang dapat mengalahkan ketajaman atau keampuhan golok maut maupun pedang matahari. Keduanya sama-sama hebat dan hanya dua senjata yang setanding itulah yang dapat menghadapi yang lainnya. Senjata-senjata biasa akan termakan dan tentu saja cambuk atau nenggala dan roda bukan tandingan pedang di tangan pemuda itu. Dan, ketika pedang bergerak dan cambuk serta nenggala atau roda di tangan ia lucang putus bagai agar-agar disambar pisau tajam. Maka tiga orang kakek itu bergulingan melempar tubuh ketika pedang di tangan Bengtan masih meneruskan gerakannya. Cat, cat. Tiga kakek itu mengeluh. Pundak mereka sedikit tersayat dan dalam satu gebrakan itu saja mereka sudah dibuat tunggang-langgang oleh pemuda baju putih ini. Mindra dan temannya pucat dan mereka terbelalak memandang pemuda itu. Dan ketika mereka meloncat bangun dan gentar serta ngeri melihat pedang di tangan pemuda itu maka kedok hitam terkejut melihat segebrakan saja pembantu-pembantunya itu jungkir balik, kini mendelong tak berani maju. Hei, maju lagi. Jangan takut. Mindra ragu. Sebenarnya sejak pertama mereka mengenal kelihayan pemuda baju putih ini ada rasa segan dan takut di hati. Kalau saja Bengtan seganas golok maut atau sekejam si kedok hitam tentu mereka tak berani menyerang. Tapi kedok hitam mengancam mereka, marah dan menyuruh mereka maju lagi. Dan karena Bengtan betapapun memang lebih lunak daripada kedok hitam akhirnya apa boleh buat mereka bertiga maju lagi, dengan senjata buntung di tangan dan kedok hitam terbahak-bahak. Laki-laki itu geli di samping merasa puas, melihat Bengtan melotot dan gusar memandang tiga kakek itu, yang dinilai tak tahu diri. Tapi begitu mereka bergerak dan Mindra kini bahkan melepas HWI Seng Chiang untuk membantu senjatanya maka yang lain-lain juga melakukan. Hal yang sama dan kakek tinggi besar ya lucang menyemburkan apinya lewat ilmu HWI Kang. Fup! Tilukpan itu dasyat bagi orang biasa. Bengtan diserang tiga pukulan dan api yang menyembur dari mulut si kakek tinggi besar, membentak dan memutar pedangnya serta menggerakkan tangan kirinya pula. Dan ketika pemuda itu melepas Pek, Lui Chiang yang menyambut serta menangkis HWI Seng Chiang atau semburan api dari ketiga lawannya maka tiga orang kakek itu terpelanting dan roboh menjerit. Aduh des des des. Kedok hitam terbelalak. Dia melihat tiga pembantunya itu terguling-guling dan mengeluh panjang pendek. Bengtan gemas melepas Pek, Lui Chiangnya dan pukulan tadi dikerahkan dengan singkang tiga perempat bagian, membentur yang lain dan menghantang yang lainnya lagi. Dan karena pemuda ini memergunakan daya tolak pukulan untuk menambah atau mendorong kekuatannya sendiri maka tentu saja tiga orang kakek itu terguling-guling, tak dapat menahan dan mereka merasa dadanya sesak. Kakek Yalu bahkan terbatuk dan tiupan mulutnya tadi membalik dan memasuki rongga hidungnya, sesak napas dan terbanting di sana, kaku dengan sebagian tiupan apinya mengenai muka sendiri, gosong. Dan ketika kakek itu merintih tak keruan dan cepat menyelamatkan diri menjauh maka Bengtan menyerang dan mendesak lagi lawannya yang berkedok ini. Sekarang kita berdua lagi, tak ada yang membantumu. Kedok hitam pucat. Dia benar-benar membuktikan kelihayan Bengtan dan golok di tangannya kembali. Terpental ketika bertemu pedang. Bunga api berpijar dan laki-laki ini terhuyung karena dia memang kalah kuat. Dan ketika Bengtan mendesak dan terus menekannya dengan serangan bertubi-tubi akhirnya peklui chiang pemuda ini menyambar dan mengenai lawannya. Des! Kedok hitam terbanting. Dia marah dan kaget berteriak keras karena untuk kesetian kalinya dia didesak pemuda ini. Bengtan benar-benar liai dan luar biasa. Tapi ketika pemuda itu mengejar dan satu tikaman pedang menuju lehernya maka kedok hitam membentak dan menimpukan golok mautnya ke leher pemuda itu pula. Satu serangan yang hendak mengadu jiwa. Ailih! Bengtan mengeluarkan pekikan panjang. Jarak sudah demikian dekat dan golok yang ditimpukan lawannya itu juga tak diduga. Kalau dia meneruskan serangannya tentu lawan roboh binasa tapi dia juga tak selamat menerima timpukan luar biasa itu. Golok maut terbang luar biasa cepat dan hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan diri, yakni menarik serangannya untuk menangkis golok terbang ini. Dan karena Bengtan tak ingin celaka dan tentu saja tak mau terbunuh tiba-tiba pemuda ini memutar tikaman pedangnya untuk menangkis sekaligus menghantam golok maut itu. Teranggak benturan luar biasa yang memercikan bunga api warna-warni ini menyilaukan mati semua orang. Pedang matahari sudah menyambut dan menghantam golok penghisap darah. Golok itu meledak namun anehnya tidak keruntuh ke tanah karena sudah melekat dan menjadi satu dengan pedang pek jit kiam. Dan ketika Bengtan tertegun dan teringat akan daya tarik masing-masing senjata itu yang saling menyedot kalau sudah bertemu tenaga sebanding tiba-tiba saja si kedok hitam meloncat bangun dan melarikan diri. Hei, kalian. Tangkap pemuda itu, bunuh. Gwe Goanswe terkejut. Panglima bermuka merah yang kini sudah dapat melihat jalannya pertandingan lagi tiba-tiba melihat si kedok hitam melarikan diri. Bengtan masih bengong di sana tapi mendadak melepas golok maut yang melekat bagai besi semrani di tubuh pedang pek jit kiam. Disentak dan ditarik oleh tenaga yang tidak berlawanan ternyata golok ini mudah dicabut. Bengtan memasukkannya ke pinggang dan terbelalak memandang lawan yang melarikan diri. Dia belum tahu siapa si kedok hitam itu dan melihat mukanya. Tokoh itu harus dibekuk karena dia ingin tahu, penasaran. Dan ketika Bengtan tiba-tiba mendengar aba-aba dan bentakan Gwe Goanswe sekonyong-konyong dia sudah diserang dan pasukan besar itu menerjangnya. Jus yao hiap, pendekar muda ju, menyerahlah. Bengtan marah. Gwe Goanswe tiba-tiba sudah menusuknya dan para perwira pembantu dari Panglima ini juga sudah ikut bergerak. Mereka terpaksa karena ketakutan terhadap si kedok hitam itu. Hektometer, tokoh ini agaknya amat berpengaruh, Bengtan marah. Dan ketika pasukan bergerak dan Gwe Goanswe serta yang lain-lainnya juga menerjang maka Bengtan berkelebat dan menyimpan pedangnya untuk mendorong atau memukul roboh orang-orang itu, karena tentu saja dia tak bermaksud membunuh, apalagi dengan senjata. Minggir. Kalian minggir. Gwe Goanswe dan para pembantunya terpelanting. Menghadapi pepukulan Bengtan tentu saja mereka tak sanggup. Pemuda itu terlalu lihai bagi mereka. Dan ketika mereka bergulingan dan berteriak-teriak tiba-tiba pasukan panah sudah menyerang pemuda ini. Sing-sing-sing. Bengtan mengebut. Dia geram dan marah pada orang-orang ini yang demikian mudah dibentak si kedok hitam, berkelebat dan tahu-tahu sudah mengejar si kedok hitam itu, yang dilihatnya menyusup dan menyelinap di balik ribuan orang yang bergerak menyerangnya. Dan ketika Bengtan dihalang-halangi dan tentu saja pemuda itu marah bukan main maka Bengtan mengamuk dan mendorong-dorong pasukan yang ada di depannya, menyebab dan memukul mundur mereka dengan kedua pukulannya yang dasyat. Bengtan menahan diri untuk tidak sampai membunuh. Pukulan peklui ciangnya itu menimbulkan hawa panas dan orang-orang yang kena dorongannya berteriak angeri. Mereka seperti terbakar dan kulit melepuh, tentu saja bergulingan mengadu-adu. Dan ketika kesempatan itu dipergunakan pemuda ini untuk mengejar si kedok hitam maka lawannya itu terkejut dan melempar-lemparkan tombak atau lembing agar pemuda itu terhalang larinya. Tahan pemuda itu. Hadang larinya, jangan sampai ke sini. Bodoh. Kedok hitam memaki-maki. Rupanya dia panik dan khawatir juga kalau Bengtan berhasil mendekatinya. Mindra dan dua temannya entah kemana karena tiga kakek itu juga tiba-tiba menghilang. Mereka rupanya lebih baik menyembunyikan diri daripada diperintah si kedok hitam itu, tokoh yang menakutkan. Tapi ketika Bengtan juga membentak dan terus meroboh-robohkan pasukan, yang menjerit dan berteriak merasa hawa panas peklui ciangnya maka perlahan tetapi pasti pemuda ini mendekati lawan, yang kian gugup. Kedok hitam, kau harus memperlihatkan dirimu dulu. Baru aku berhenti. Keparat kedok hitam menyambar sebatang anak panah, melayangkannya dengan cepat sekali ke arah Bengtan. Kau mampuslah, Bengtan. Dan jangan harap itu. Bengtan menyampok. Dia bersinar-sinar dan marah sekali karena kedok hitam akhirnya menyambar apa saja, menimpukannya kepada dirinya tapi selama itu dia berhasil menolak. Panah atau tombak selalu dikebut runtuh dan kedok hitam rupanya kalap, gentar dan ngeri tapi juga marah kepada pemuda itu, akhirnya melempar-lemparkan para prajurit dan Bengtan tentu saja terkejut. Para prajurit ini tak dapat disampok runtuh seperti kalau dia menyambok senjata-senjata tajam, panah atau tombak yang dipukulnya runtuh itu, runtuh dan patah-patah. Dan ketika Bengtan marah dan lemparan prajurit itu dikelit atau ditamparnya perlahan akhirnya Bengtan menjejakan tubuhnya ke atas dan dari atas pemuda ini tiba-tiba sudah bergerak secepat burung menotol kepala-kepala para prajurit untuk mendekati lawannya. Satu kepandayan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang tentu saja membuat para prajurit kagum, tercengang. Kau tak dapat lepas daripu. Menyerahlah dan berhenti. Kedok hitam terkejut. Dia melihat Bengtan yang terbang di atas kepala para prajurit untuk mendekatinya. Gerakannya begitu luar biasa dan ringan, lari di atas kepala. Demikian banyak orang seperti kucing yang lari di atas genteng, demikian cepat dan enteng. Dan ketika pemuda itu sudah dekat dengannya dan kedok hitam hilang kagetnya tiba-tiba lelaki ini menyambar dua orang prajurit untuk dilempar ke arah pemuda itu dan diri sendiri sudah berjungkir balik di atas kepala prajurit yang lain untuk terbang dan lari lewat udara, persis seperti perbuatan lawannya itu. Gentong-gentong kosong semua. Bodoh. Prajurit ternganga. Yang diinjak kepalanya tentu saja mengadu-adu. Tidak seperti Bengtan yang hampir tak mengerahkan tenaganya pada injakan yang kuat adalah sebaliknya si kedok hitam itu melakukan tempelengan dengan satu kakinya yang lain. Kalau kaki kanan meluncur dan terbang ke kepala prajurit yang di depan maka prajurit yang di belakang ini diberi hadiah sepakan kecil, kecil bagi si kedok hitam itu tapi cukup besar bagi para prajurit biasa ini. Sepakan si kedok hitam seperti sepakan seekor kuda yang marah, menendang dan membuat mereka mengadu-adu. Setelah kepala dipakai untuk tempat meloncat ternyata tubuh juga disakiti. Itulah perbedaan si kedok hitam. Dan ketika kedok hitam melarikan diri dan tadi menahan Bengtan sejenak dengan lemparan dua orang prajurit maka Bengtan mengumpat karena harus menangkap dan menerima dua tubuh ini untuk akhirnya ganti dilempar ke tanah. Pengecut, licik, curang. Bengtan mengejar lagi. Pasukan yang ada di situ akhirnya melihat dua orang ini terbang di atas kepala para prajurit. Kedok hitam mencaci maki dan menendangi. Kepala prajurit-prajurit yang diinjak kepalanya sementara Bengtan hanya mempergunakan kepala para prajurit itu sekedar sebagai batu loncatan. Akhirnya para prajurit yang melihat dua orang ini siap di depan mata, tiba-tiba sudah menjatuhkan diri semua, tak mau memasang kepala dan membungkuk melindungi bagian itu. Sialnya punggung mereka kini menjadi penggantinya karena dengan posisi seperti itu mereka seperti tengkurap memberikan punggung. Bagian inilah yang dipergunakan kedok hitam dan Bengtan untuk berlarian, tiada upahnya orang berloncat-loncatan atau berlarian di punggung seekor ikan lumba-lumba. Lucu, tapi juga menyedihkan. Maklumlah, kedok hitam yang semakin gelisah dan marah melihatlah para prajurit itu tiba-tiba menginjak keras, beberapa di antaranya patah punggungnya dan menjerit. Mereka itu roboh dan Bengtan tentu saja tak dapat mempergunakan prajurit ini, berkelebat dan turun serta mempergunakan prajurit lainnya yang ada, kembali mengejar dan dua orang itu akhirnya tiba di ujung. Kedok hitam berteriak dan tiba-tiba melepas huito-hawito, golok terbang, kecil sebelum turun dari punggung prajurit terakhir, membalik dan melepaskan itu ke arah Bengtan yang sudah dekat. Dan ketika Bengtan berhenti untuk menangkis hujan golok terbang ini maka lawannya lari lagi dan kini menuju hutan di depan. Ah, keparat. Terkutuk. Bengtan marah. Lawan benar-benar licik dan keji, beberapa kali melakukan serangan gelap tapi untung dia berhasil menghalau itu semua. Kedok hitam benar-benar pengecut dan kini hendak menghilang di hutan itu, hal yang tentu saja tak akan dibiarkan Bengtan. Dan ketika Bengtan mementa dan mengejar lagi maka dua orang ini sudah jauh meninggalkan pasukan dan masing-masing seolah dahulu mendahului mendekati hutan. Bengtan melepas peklui ciangnya dan lawan terguling, bangkit dan lari lagi sambil memaki-maki. Dan ketika dua-tiga kali pukulan Bengtan berhasil menghambat lari lawan akhirnya Bengtan mengerahkan ilmunya berjungkir balik dan tahu-tahu sudah melewati kepala lawan yang siap di mulut hutan. Kedok hitam, berhenti kataku. Perlihatkan dirimu. Kedok hitam pucat. Tiba-tiba jalan larinya sudah dihadang, Bengtan berjungkir balik melayang turun di mulut hutan, persis di depannya. Dan ketika diamarah dan beringas tiba-tiba lelaki ini menggeram melepas kim kong ciangnya. Des! Bengtan menangkis. Dia mengerahkan peklui ciang dan lawan mencelat setombak, jatuh bangun dan rupanya kehabisan tenaga di sana. Kedok hitam memang mulai payah karena Bengtan terlampau lihai baginya. Pemuda itu juga memiliki napas yang panjang dan tenaga yang kuat, dia kalah fisik, disamping kalah kepandayan. Namun ketika laki-laki ini membentak dan meloncat bangun lagi maka dia menyerang dan mencabut terisulanya, karena golok sudah dirampas Bengtan. Lalu menggeram dan memaki-maki laki-laki ini sudah melampiaskan gusarnya. Bengtan, kau jahannam keparat. Kau pemuda yang suka campur urusan orang lain. Hektometer, tidak begitu. Kalau kau bertindak dalam kebenaran tentu aku tak akan mencampuri semuanya ini, kedok hitam. Dan engkau membunuh si golok maut dengan kera. Yang di luar kemanusiaan. Kau tunjukkan mukamu dan baru aku tak akan mendesak. Kau berani bicara seperti itu? Kau selalu ingin memaksa dan menekan orang? Mampuslah, dan aku tak mau bicara lagi. Des dan pukulan Kim Kong Chiang yang kembali menyambar dan menghantam Bengtan lagi-lagi ditangkis dan kedok hitam mencelat, mengeluh dan memaki-maki lagi. Namun dia dapat meloncat bangun, menyerang dan bukulannya kembali bergerak di susul senjata Trisula di tangan kanannya itu. Kedok hitam lalu mengeluarkan semua kepandainya lagi namun dia tetap bukan lawan pemuda ini. Bengtan menghadapi pukulan-pukulannya dengan Pek Lui Chiang, yang selalu membuat laki-laki ini tergetar dan terpental mundur. Dan ketika kedok hitam tetap keras kepala dan nekat tak mau berhenti akhirnya tusukan Trisula yang kalap dan mulai ngawur ditangkis Bengtan dengan Pek Jip Kiamnya. Pemuda ini mencabut pedang dan ingin segera menyelesaikan pertandingan. Setelah golok penghisap darah tak ada di tangan lawannya itu maka keganasan lawan dapat diredam. Si golok maut pun juga hebat kalau sudah memegang golok penghisap darah itu, selebihnya biasa. Maka ketika lawan memekik dan menusuk serta menggerakkan tangan kirinya tiba-tiba Bengtan mencabut Pek Jip Kiam dan begitu sinar putih berkelebat tahu-tahu lawan berteriak karena Trisula di tangannya mencelat, putus terbabat. Lalu ketika Kim Kong Chiang kembali bertebu Pek Lui Chiang maka kedok hitam pun roboh sementara dengan cepat dan gemas Bengtan sudah menyambar dan merenggut kedok di muka lawannya itu. Brett! Sebuah wajah tampak. Kedok hitam tak dapat menyembunyikan diri lagi tapi laki-laki itu melempar tubuh bergulingan. Dia marah dan memaki Bengtan dengan nada meluap-luap. Bengtan yang hendak memaki dan balas mementak lawan sekonyong-konyong tertegun. Lawan sudah mi lompat bangun dan kini berdiri menggigil di depannya, menuding-nuding. Dan ketika Bengtan terkejut dan membelalakan mata maka lawannya itu, si kedok hitam yang sudah tidak berkedok lagi membentak. Bengtan, kau ingin tahu siapa aku? Kau mau mengenal? Nah, lihatlah. Siapa aku dan apakah kau masih berani kurang ajar? Bengtan terkejut dengan muka berbah. Pemuda ini tiba-tiba menjadi pucat dan tak dapat bicara. Kedok hitam telah memperlihatkan diri namun justru pemuda ini terbungkam. Apa yang dilihat sungguh mengagetkan? Kedok hitam ternyata adalah. Ah Bengtan mundur dan menggigil, kau. Kau pemuda ini tak dapat melanjutkan bicaranya, saking kagetnya. Ya, aku, Bengtan. Kau sekarang mau apa? Kau mau membunuhku? Bunuhlah, aku tidak takut. Bengtan berkejap gemetar. Tiba-tiba dia surut dan surut saja ke belakang. Apa yang dilihat memang sungguh tak disangkanya. Lawan adalah tokoh tak diduga, orang yang ternyata sudah dikenal. Tapi ketika pemuda ini ditantang dan Bengtan mengeluh menggoyang tangan akhirnya pemuda ini merasa bingung. Aku, ah, aku, aku tak mungkin membunuhmu. Kau, ah pemuda ini bengong saja, tak dapat berbuat apa-apa dan kedok hitam tertawa mengejek. Dia menantang pemuda itu untuk membunuhnya tapi Bengtan terlongong-longong saja di depan. Pemuda itu pucat, mau bicara banyak tapi tenggorokan rupanya kering, alhasil hanya ah-oh-ah-oh saja dan saat itu terdengarlah jeritan dan bayangan dua orang wanita. Bayangan hitam dan merah berkelebat, berteriak dan memanggil-manggil Bengtan dan golok maut, yang sudah terlempar ke jurang. Dan ketika Bengtan terkejut karena itulah suara kekasihnya dan Wihang, maka kedok hitam menyambar tutup kepalanya lagi dan berseru. Bengtan, aku pergi kalau kau tak dapat membunuhku. Nah, terima kasih dan mudah-mudahan kita kelak dapat bertemu dalam suasana yang lebih baik. Budimu tak akan kurupakan. Bengtan mendelong. Wihang dan SW Ichu berteriak-teriak memanggil namanya sementara lawan sudah lenyap. Kedok hitam meninggalkan dirinya dalam pikiran kalut dan gundah. Bengtan dibuat kacau. Tapi ketika dua wanita itu berkelebat datang sementara Bengtan masih termangu-mangu maka Wihang, gadis atau wanita baju merah itu melengking. Bengtan, mana golok maut? Mana dia? Bengtan terkejut. Akhirnya dia sadar dan melihat betapa gadis atau ketua Hekian Pang ini mangar-mangar. Pipinya seperti terbakar dan gadis itu memandangnya marah. SW Ichu juga bertanya dan Bengtan merasa ditodong dua ujung pedang yang tajam. Kekasihnya itu rupanya. Mencurigainya bertempur dengan golok maut, membunuhnya, atau mungkin menangkapnya dan memberikannya kepada pasukan kerajaan. Tapi ketika Bengtan menggeleng lemah dan menoleh ke kiri maka dia berkata, Golok maut tak ada di sini, dia tidak bersamaku. Kita sama sekali belum bertanding. Kalau begitu di mana dia Wihang membentak? Kau tentu tahu, Bengtan, dan jangan bohong. Dia-dia direbohkan si kedok hitam. Di mana? Jatuh ke jurang, Bengtan tak berani memberitahukan keadaan golok maut yang begitu menyedihkan. Aku, aku hanya tahu itu, terlambat datang. Dan kau ikut membantu pasukan Wihang tiba-tiba melengking. Kau jahannam keparat, Bengtan. Kau tak dapat menunggu sampai dia semibuh dulu dan baru bertanding. Kawan tek kerajaan dan Wihang yang memekik serta menusukan pedangnya tiba-tiba berteriak kalap dan sudah menyerang pemuda itu, dikelit. Dan Bengtan tentu saja terkejut. Dia dituduh membantu pasukan, merobohkan dan membunuh si golok maut itu. Dan ketika Bengtan terkejut berteriak kaget maka pemuda ini berseru berulang-ulang bahwa gadis itu salah sangka. Aku tidak menyerang pemuda itu titik aku baru datang tapi kau mempunyai adil dalam mencelakakan. Kekasihku, Bengtan. Kau jahannam keparat dan kubunuh kau. Hei, tidak. Aku, Ah dan Bengtan yang sibuk mengelaksana sini akhirnya menjadi sasaran hujan serangan, menyampok dan berkelit dan Wihang memaki-maki pemuda ini. Gadis itu menangis terseduh-seduh sementara S.W.I. Chu yang menonton dengan muka pucat tak dapat berbuat banyak. Gadis ini ditinggalkan dalam perjalanan oleh kekasihnya itu dan Wihang yang pingsan di terowongan bawah tanah. Akhirnya siuman, sadar dan mencari jalan lagi dan akhirnya mau tak mau gadis ini menuju mulut terowongan di luar guha, tempat di mana dia keluar dan mencari buah-buahan untuk si golok maut. Tak tahu kalau ditipu dan ditinggalkan kekasihnya itu dan dia ditinggal sendirian. Hal yang membuat Wihang jatuh bangun dan menangis tak keruan berteriak memanggil-manggil kekasihnya itu. Dan ketika Wihang pingsan namun sadar kembali maka apa boleh buat gadis ini keluar melalui petunjuk golok maut dan ingin mencari kekasihnya di sana. Melihat ribuan pasukan sudah keluar dari lembah iblis dan gadis ini tak melihat kekasihnya di situ. Mungkin dibawa orang pandai dan Wihang teringat si kedok hitam itu dan orang-orang seperti Minra dan Sudra, juga kakek tinggi besar ya lucang. Dan sementara Wihang mencari-cari dan ingin menemukan golok maut maka muncullah S.W.I.C.U. yang bercucuran keringat menyusul bengtan. Suci dan Sumwe bertemu dan S.W.I.C.U. menubruk sucinya itu, mengguguk. Wihang sendiri juga menangis tak keruan namun wanita yang hampir pulih tenaganya setelah pingsan di terowongan itu dapat bertanya banyak. S.W.I.C.U. ditanya apakah dia bertemu golok maut sementara S.W.I.C.U. sendiri justru bertanya apakah sucinya itu bertemu bengtan, masing-masing menanyakan kekasihnya dan masing-masing sama-sama menggelengkan kepala pula. Memang mereka tak tahu dan tentu saja keduanya cemas. S.W.I.C.U. cepat mengajak sucinya pergi dan di hutan itulah mereka melihat bengtan. Bayangan si kedok hitam tak tertangkap karena orang itu sudah melarikan diri. Mereka heran melihat bengtan sendirian. Tapi ketika Wihang curiga dan menganggap golok maut ada bersama pemuda ini maka bengtan menjadi sasaran kemarahan dan pemuda itu diserang. Namun bengtan bukanlah tandingan Wihang pemuda ini terlalu liai untuk gadis itu. Karena ketika pemuda itu berkelip dan mengelak serta menampar sana-sini akhirnya Wihang terhuyung-huyung dan menjerit memaki-maki pemuda itu, menerima satu tamparan lagi dan mencelatlah pedang di tangan gadis itu. Dan ketika Wihang mengguguk dan roboh terpelanting maka bengtan berkelebat menolong gadis itu. Maaf, harap percaya padaku bahwa aku belum bertemu kekasihmu itu, Wihang. Golok maut bertanding dan dirobohkan si kedok hitam. Kekasihmu itu dikeroyok ribuan orang roboh dan jatuh ke jurang. Dan kau Wihang mengipatkan tangannya. Jangan sentuh aku bengtan. Kau tentu tahu bagaimana nasib golok maut dan pasti kau membantu pasukan. Aku tidak membantu, bahkan bertempur bengtan merah mukanya. Aku justru menolong si golok maut, Wihang. Tetapi terlambat bengtan lalu menceritakan peristiwanya, didengar dengan marah tapi Wihang akhirnya percaya. Sebelumnya SW Ichu sudah memberitahu bahwa bengtan kaget sekali ketika akhirnya tahu bahwa pasukan kota raja menuju lembah iblis. Dulu saja pemuda ini sudah pernah menolak bala tentara sebesar ini meluruk lembah iblis. Dia tak mau dan biarlah sendirian saja menangkap golok maut, sesuai perintah Kaisar. Tapi ketika hal itu terjadi juga dan kedok hitam membawa pasukan memerintahkan GW Ego Answe maka bengtan menyusul dan marah-marah, bahkan meninggalkan SW Ichu di belakang. Kau tanya saja sumoimu itu. Aku berangkat tergesa-gesa karena mengkhawatirkan kekasihmu. Golok maut terluka, tak dapat cepat sembuh. Kalau di saat seperti itu dia diserang dan diserbu demikian banyak orang tentu dia celaka maka aku meninggalkan SW Ichu dan mengejar ke tempat ini. Tapi masih terlambat juga bengtan menyesal, memukul dahinya dan tampak betapa kekecewaan dan kemarahan besar melanda pemuda ini. Bengtan tak berani menceritakan betapa golok maut disiksa dengan keji oleh si kedok hitam itu. Betapa pemuda yang mengegerkan dunia Kang Ong dengan kebenciannya terhadap orang-orang si coa dan ci dirajam seperti anjing. Golok maut dikutungi dan keempat kaki tangannya putus, tak mungkin dapat hidup lagi dalam keadaan seperti itu. Sungguh golok maut mengalami nasib yang amat mengerikan, disamping menyedihkan. Dan ketika Wihang bercucuran air matu dan mengepal tinjunya tiba-tiba dia melihat golok penghisap darah yang disisipkan di punggung pemuda ini. Kau Wihang terkejut. Kau mendapatkan dari mana itu, bengtan? Dan kau bilang bahwa kau sama sekali belum bertemu dengannya? Bengtan terkejut, sadar. Jangan marah, dia buru-buru berkata. Golok ini ku rampas dari si kedok hitam. Orang, itulah yang melukai kekasihmu tapi golok penghisap darah dapat kuambil. Kau bawalah, aku tak bohong. Wihang pucat pasi. Melihat golok tidak bersama tuanya lagi taulah gadis ini apa yang terjadi. Golok itu tak pernah berpisah dari kekasihnya. Kalau sampai golok berada di tangan orang lain tentulah sesuatu yang hebat benar-benar telah terjadi. Wihang menjerit dan menyambar golok itu. Dan ketika dengan menggigil dan pucat gadis ini bertanya di mana jurang yang katanya menerima tubuh golok maut maka bengtan tergetar menuding. Di sana, Wihang melengking. Tiba-tiba gadis ini telah berkelebat dan menuju ke arah yang ditunjuk. S.W.I. Chu tertegun dan berteriak memanggil kekasihnya. Tapi ketika Wihang tak memperdulikan dan terbang bagai setan haus darah maka S.W.I. Chu berkelebat dan menangis menyusul sucinya. Tunggu, aku juga ikut. S.W.I. Chu terbang mengerahkan gingkang. Kalau sudah begini bengtan pun tak dapat tinggal diam lagi. Pemuda itu juga berkelebat dan menyusul kekasihnya ini. Dan ketika mereka terbang dan menuju jurang di mana golok maut terjatuh maka Wihang meraung-raung dan menuruni jurang dengan cepat. Tak peduli pada bahaya dan tiga kali gadis ini jatuh terpeleset. Jurang itu dalam dan di tengahnya terdapat kabut. Untung, bengtan yang melindungi dan selalu tak jauh dari gadis ini selalu bertindak cepat. Wihang juga mempergunakan golok di tangannya itu untuk menyelamatkan diri dan bergelantungan. Mereka bertiga terus ke bawah dan ke bawah, semakin ke bawah. Semakin gelap dan kabut di tengah jurang membuat pandangan tertutup. Dalam keadaan seperti ini kalau mereka tidak berhati-hati tentu siapapun bakal terlempar dan jatuh ke bawah. Bengtan tak tahu berapa jauh mereka memasuki kedalaman jurang itu. Tapi ketika di dasar jurang kabut tak ada lagi dan samar-samar tetapi jelas tampak sesosok tubuh menggeletak dengan keadaan mandi darah maka Wihang menjerit dan langsung terjun ke bawah. Sin Hao. Lengkingan itu mendirikan bulu Roma. Wihang sudah terjun dan langsung mengenal tubuh yang buntung itu. Gadis ini menjerit dan menangis meraung-raung bagai harimau kehilangan anaknya. Kemarahan dan kekagetannya tak dapat dicegah lagi. Juga kengeriannya. Dan ketika gadis itu menjerit dan menubruk tubuh yang tinggal seonggok daging dan kepala yang berlumuran darah itu maka Wihang roboh pingsan dan tak sadarkan diri. Dia pingsan. Mari cepat kita tolong. S.W. Icu membelalakan matanya dengan muka ngeri. Golok maut. Pemuda yang gagah tampan itu ternyata sekarang sudah menjadi mayat yang begitu mengerikan. Tubuh itu sudah demikian pendek tanpa lengan tanpa kaki, buntung, mandi darah dan tidak berwujud lagi. Ah, orang yang membunuh si golok maut ini sungguh kejam. Dan ketika S.W. Icu terhuyung dan hampir muntah oleh rasa jijik maka Beng Tan menyambar tangannya dan berseru agar cepat menolong Wihang. Kita harus menolong gadis ini dan menemukan Sian Su. Mencari Sian Su. S.W. Icu menutupi muka dan terhuyung roboh. Gadis ini tak kuat menyaksikan pemandangan itu dan Beng Tan terpaksa menolong Wihang sendirian. Pemuda itu terguncang hebat oleh kematian Golok maut, setelah tadi terguncang oleh siapa adanya si kerdok hitam. Dan ketika pemuda itu menyadarkan dan menotok Wihang maka gadis ini menjerek dan menangis terseduh-seduh teringat apa yang dilihat.